Apa yang ingin Yoga tanyakan, silahkan insya Allah kita bisa menjawab satu pernyataan dari saya dan satu pernyataan dari Kanda Guru Fahmi. Silahkan. Kebanyakan di profis sebulnya, kebanyakan saya dengar, ya silahkan. Kan kalau ngomong Inggris itu yang penting orang pahami. Ya, jadi grammar itu seberapa penting sih sebenarnya dalam berbahasa? Ya, terima kasih. Cuma itu saja? Ya, sekarang silahkan. Apakah kalau nggak ada grammar, salah arti nanti nomongnya? Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya, itu saja. Oke, silahkan dijawab secara bersama kepada tanya-jawab hari ini tentang bagaimana belajar Bahasa Inggris, apa tip-tip belajar Bahasa Inggris, bagaimana kita melawan sedikit dari demi sedikit tentang ke-nervesan, kegugupan ketika berbicara Bahasa Inggris. Tolong Kanda Fahmi, tolong penjelasannya sedikit. Bagi mereka yang nervous, belajar Bahasa Inggris termasuk tadi pertanyaannya adalah grammar. Ya, betul. Grammar itu menurut pengamatan para ahli seluruh dunia. Seluruh dunia, mas? Seluruh dunia. Ya, betul. Jadi, belajar grammar itu tidak terlalu penting. Jadi, yang penting adalah kita berbicara saja. Apa yang sudah kita hafal, kuasa kata, kita ngomong saja. Jadi, kalau kita asik, sibuk memikirkan grammar, jadi semakin membuat kita nervous. Karena seluruh bahasa dunia, semua orang dari akhir tidak belajar grammar. Jadi, kita belajar ke orang Indonesia tidak belajar grammar bahasa Indonesia. Kita ngomong terus. Jadi, seluruh bahasa tidak belajar grammar dari awal. Jadi, jangan hiraukan mereka yang menganggap kamu harus belajar grammar dulu, kamu harus berbicara dengan grammar yang benar. Jangan hiraukan mereka. Alangkah mulianya. Alangkah mulianya. Alangkah mulianya, kita seiring dengan waktu belajar bahasa Inggris, kita belajar juga membaca. Cuma bagaimana grammar yang benar atau struktur kalimat yang benar. Tapi, kalau kita sibuk memikirkan grammar waktu berbicara, itu jangan dibiasakan seperti itu. Ya, sebaiknya kita fokus saja pada menyampaikan ide kita. Jangan fokus pada grammar. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih atas penjelasannya.